Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Suki Yono Terima kasih yang sudah mengklik video ini Semoga dilancarkan segala urusannya Dan dijauhkan dari marah bahaya Amin amin ya robbal alamin Seperti biasa Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan share yang sudah subscribe Terima kasih banyak yang belum subscribe Silahkan subscribe Nah di kesempatan malam hari ini Kita akan membahas terkait kasus Vina Jerebon Yang viral-viral baru-baru ini teman-teman Beberapa hari yang lalu Peggy Setiawan ditetapkan sebagai pelaku utama Dan disini netizen pun angkat suara Banyak netizen membela Peggy Setiawan Gimana selengkapnya? Kita akan tonton videonya bersama-sama Check it out Peggy Setiawan di fitnah dan di kriminalisasi Dalam kasus Vina Jerebon Nama keulunya kan? Nama keulunya kan? Tidak kenal Tidak kenal Beri kanya Tidak kenal teman pak Tidak Saya didagi utam geng Gak apa-apa Apakah anda? Tidak Sama sekali Sekali ini lagi jika saya ada apa-apa Aduh kasihan kali ya si Peggy Setiawan ini ya Walaupun dia tersangka Tapi kan dia mempunyai hak untuk didengar Dia ingin menyampaikan sesuatu Masa gak dikasih sih? Kalau kita lihat Ya harusnya dikasih Dia kan dikasih kesempatan berbicara Pegang mic Ya seharusnya gitu Tapi kok ini gak dikasih Kan mempunyai hak yang sama gitu Kenapa ini? Sepertinya juga kita lihat Gelagatnya seperti Mau menutup Atau Tidak diberikan Dijaga ketat gitu Kenapa? Iya Saya tidak bela Peggy Setiawan kawan-kawan ya Dan saya itu di kubu Vina Tapi Saya yang mau mengingatkan Jangan terbuai dengan Omong-omongan si Peggy Setiawan Dia bilang dia di fit Nah Dia tidak melakukan itu Dia tidak kenal Eki dan Vina Dan lain-lain lain-lain Ya Ya Benar-benar Maling Kalau ngaku Penjara penuh Gak mungkin maling ngaku Dalam kasus Teddy Minahasa Pada saat itu saya pengacara KBP Dody Sampai mau dekat putusan Teddy Minahasa mengaku gak? Tidak Tapi diputus bersalah kan? Yaudah Jadi gak ada Maling yang ngaku Itu aja prinsipnya Sekali lagi mau saya ingatkan kawan-kawan Kasus ini sangat amat viral Apalagi pengacara Vina sekarang Bang Hotman Paris Ya Gak mungkin Polda Jawa Barat Melakukan tindakan ceroboh Ataupun Aneh-aneh Gak mungkin Kita harus percaya sama Polda Jawa Barat Bekerja sangat ekstra dan sangat baik ya Proses pidana ini masih sangat panjang Abis ini Polda Jawa Barat Pasti akan melimpahkan Berkas kekejaksaan Kalau memang nanti Kejaksaan melikat Mempelajari semua Menganalisa semua Bukti dan saksinya kurang Gak mungkin Jaksa juga mempem-p21 kan Berkas siap untuk disidangkan Gak mungkin Pasti akan di P19 dulu Dikembalikan untuk dilengkapi oleh Polda Jawa Barat Setelah lengkap baru di P21 kan Dan nanti akan disidangkan Di persidangan nanti pun Kawan-kawan kita harus terus kawal Agar Vina dan Eki mendapatkan keadilan Yaitu apa Si Peggy Setiawan ini mendapatkan Fonis ataupun hukuman yang seberat-beratnya Jikalau terbukti secara sadar Dan meyakinkan bersalah Namun kalau tidak bersalah Ya harus diputus bebas Gimana menurut kalian Sumpah jangan bingung Ngetut nih kasusnya Pina Ini Lagi ini Yang loruknya Yang masih ketangkembi Peggy Setiawan Ya Lagi ini Beredar P2P ini Jejak digitalnya Egi Riprawi Ini Facebooknya Ini seakan-akan Jejak digital Facebooknya Egi Riprawi Kok Kayak memang D.E. yang tersangka Tengah status-status Facebooknya Jaman dien Lagi itu Kalau jejak digitalnya Peggy Setiawan Ini kayak memang Uduk Uduk yang ngakukan Dan ini Bingung Saya Ini apa Sengojo netizen Yang mengolah-ngolah Apa teri Kenyataan Tenan Yuh 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 Masyarakat awam Yuh Yuh Masyarakat memang Misalnya duduk Duduk Peggy Setiawan Kuih Yang tersangka Yang Lagi Ya Secara pribadi Ketok Terayu Rasalah Peggy Setiawan Yang Menurut Yang Egi Riprawi Yang tersangka Yang menurutku Yang kecekel Kan Peggy Setiawan Kita Lagi Jari Teroris Yang berhasil Tapi Yuh Enak juga Sebagian Yang salah tangkap Kasus-kasus Kecil Apalagi Yang Wajar Jadi Manusia Salah Informasi Aku Yusut Juga Jadi Kecil Ini Linda Pak Kapolda Jawa Barat Ini Nyiun Tulung Pak Linda Degulai Pak Linda Degulai Pak Terus Sekarang Lagi Sot Di Temuk Bu Haring Kabeh Wawo Seng Limo Seng Ditangkap Ini Memang Bener Pora Pagi Tersangkanya Pora Ya Pora Bingung Tenan Ini Pak Tenan Ini Netizen Se-Indonesia Dibuat Bingung Apat Jangan Orang Dukum Orang Orang Salah Salah Dukum Pak Terus Surat Terbuka Buat Kapol Les Cirebon Ada Apa Dengan Kalian Ini Pegi Yang Kalian Tangkap Itu Bukan Pegi Yang Sebenarnya Ada Apa Jangan Mentang Mentang Dia Orang Orang Gak Punya Yang Kerjaannya Pulih Bangunan Ya Kan Yang 2014 Sampai 2016 Mereka Dia Merantau Tidak Pernah Pulang Tiba Tiba Anda Tangkap Ada Apa Jangan Mentang Mentang Orang Gak Punya Kalian Kriminalisasi Mentang Mentang Orang Gak Punya Kuli Bangunan Tidak Bisa Menyewa Pengacaraan Ada Injek Ada Apa Anda Ini Menutupin Orang Yang Sebenarnya Orang Yang Anak Orang Bergedudukan Tinggi Orang Anak Anak Kejabat Ada Apa Dengan Kalian Ayo Tetangga Tetangga Hanya Peggy Yang Kuli Bangunan Itu Bersuara Waktu Kasus Kejadian Pina Itu Dia Laki Di Perantauan Ada Apa Dengan Kalian Ini Jangan Sembarangan Mentang Mentang Orang Gak Punya Kalian Injek Kalian Kriminalisasi Heran Aku Dengan Oknum Oknum Sekarang Kalian Itu Digaji Dari Rakyat Kecil Kalian Makan Setiap Hari Kalian Pakai Seragam Itu Melindungi Orang Orang Kecil Bukan Menindah Orang Kecil Ada Apa Jangan Sembarawan Mentang 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 Namanya Sama Kiri Kirinya Berbeda Emang Pelibangunan Mampu Operasi Lawa Selawar Memang Peggy Terbukti Sebagai Otak Pelaku Pembunuhan Lagi Lagi Kasus Pina Dan Egy Kalian Sadar Yang Ditangkap Itu Menurut Gue Mas Mas Cuma Maksud Gue Untuk Bagian Hukum Jangan Sampai Kalian Salah Tangkap Lagi Gue Rasa Sudah Banyak Banget Disini Tersangka Yang Dibuat Buat Ya Kalau Kalian Perhatiin Danjeli Ini Banyak Banget Tersangka Yang Dibuat Buat Ya Karena Kalau Misalnya Orang Kata Salah Dia Bakalan Bisa Dan Kalau Emang Ternyata Orang Yang Dibuat Buat Dia Bakal Ujung Ujung Bakal Keceplosan Sih Kalau Kalian Perhatiin Egi Itu Pakai Anting Di Foto Yang Rame Rame Kalian Mesti Cari Dia Pakai Anting Yang Gede Anting Plak Dan Itu Kalau Dilepas Ternyata Gak Lihat Mas Bekumis Yang Misalnya Kelele Gitu Gak Ada Dia Pakai Anting Coba Mending Kalian Cari Lagi Bantuin Kalau Misalnya Sang Tangkep Kasian Dia Haduh Guys Dari Video Ini Bukannya Netizen Itu Curiga Lagi Salah Tangkap Ya Memang Ini Salah Tangkap Guys Berdasarkan Ciri-ciri Yang Diriris Oleh Pihak Kepolisian Itu Memang Beda Banget Guys Sama Yang Ditangkap Ini Nah Gue Jadi Curiga Gitu Loh Bahwa Pihak Kepolisian Ini Memang Sengaja Menangkap Salah Satu Seseorang Yang Memang Tidak Bersalah Untuk Meredam Kasus Ini Supaya Para Netizen Atau Masyarakat Indonesia Itu Biar Puas Hatinya Dan Meranggapan Bahwa Pihak Kepolisian Ini Bekerja Dengan Baik Gitu Nah Jadi Pikiran Aku Seperti Itu Padahal Kita Flashback Lagi Selama 8 Tahun Yang Berlalu Nah Pihak Kepolisian Itu Ngapain Kerjanya Kenapa Setelah Kasus Ini Viral Baru Bisa Ketangkep Nah Ini Om Ini Saya Tindik Di Usia Saya 19 Tahun Dimana Biasalah Usia Saya Segitu Ya Ini Saya Tindik Di Usia Saya 19 Tahun Sekarang Usia Saya Sudah Menginjak 40 Tahun Ini Masih Bolong Padahal Masih Sebesar Jarum Ini Masih Bolong Sebesar Jarum Itu Kalau Bianu Itu Apa Lubangnya Itu Besar Sekali Teruntuk Juga Kepada Bapak Hotman Paris Dimana Beliau Lagi Berjuang Membantu Mengungkap Kasus Pinacirebon Video Ini Bapak Jadikan Satu Ya Satu Mungkin Buat Penelitian Dimana Kalau Puping Sudah Bolong Itu Gak Akan Rapet Apalagi Yang Sudah Bolong Selebar Koin Kayaknya Sulit Dipercaya Kalau Sekarang Sampai Rapi Seperti Semula Oke Terima kasih Saya Saya Tidak Pernah Saya Tidak Selamat Tidak 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 Kepada Bapak Kapolri Indonesia Bapak Sigit Silistio Tolong Ditanyakan Lagi Pak Sama Anak Buahnya Bapak Ini Terkait Penampapan Saudara Tersangka Ini Apakah Sudah Menjalankan Prosedural Yang Ada Sivina Ini Ada Kasus Pemerkosaan Yang mana Ada Cairannya Itu Apa Buktinya Itu Apa Terus LBA LBA Yang Ada Di Cirebon Minta Tolong Probono Tolong Dibantu Didampingi Bapak Kapolri Minta Tolong Ini Sudah Disorot Banyak Sekali Orang Dan Ini Semua Berita Lewat Di EPP Jangan Kalian Gampangkan Ini Pak Sudah Terlalu Banyak Image Tidak Baik Tentang Kepolusian Ini Terlalu Sering Salah Tangkap Tersangkanya Itu Oke Teman-teman Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Di Channel Cang Sukiono Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terkait Video Ini Dan Semoga Masalah Ini Selesai Oke Terima kasih Sekali Lagi Air Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh